Bapak Lamongan, tapi Ibu dari kecil di Makassar, umur berapa Ibu kemarin Ibu? Di Palu, tahun 81 sama di Kota Palu Halo saudara sekalian, hari ini hari Kamis tanggal 30 Maret tahun 2023 Kami bersama Bapak Mahi, saya Linus Pasapan, anggota DPRD Kota Palu Kami mendapat informasi bahwa ada seorang nenek 73 tahun di Kelurahan Ujuna, Kota Palu Yang sedang sakit keras, sudah beberapa lama dan tidak memiliki sanak saudara di Kota Palu ini Dan tanpa berpikir panjang, kami langsung saling berkoordinasi Untuk menuju lokasi nenek tersebut Untuk melihat bagaimana kondisi yang sebenarnya Kami tidak mendapat kesulitan untuk menuju ke rumah nenek tersebut Karena daerah tempat tinggal nenek tersebut merupakan Daerah tempat masa kecil Bapak Marcellinus Di seputaran bantangan sungai Palu Saudara, beginilah kondisi rumah nenek tersebut Beliau berada di lantai 2 Sebenarnya sehari-hari beliau di lantai 1 Oleh karena sehari yang lalu daerah ini dilanda banjir karena meluapnya sungai Palu Tapi syukur hari ini banjirnya sudah redah Air sudah surut dan langsung kita lihat bagaimana kondisinya Tersebut Beginilah keadaan nenek ati saudara Yang bernama lengkap Mariati Beliau mengambil posisi tersebut Karena merasa nyaman dengan posisi seperti ini Karena kalau tidur di tempat tidur Beliau merasa agak sesat Nafas Tampak Pak Marcellinus Cakap-cakap dengan seorang wanita yang mengaku sebagai anak angkat nenek ati Sejak suami nenek ati meninggal tahun 2007 lalu Beliau menemani nenek ati disini bersama suaminya Kalau Anu, bapak suaminya sudah berapa tahun? 2007-2007 Ya meninggal suaminya, saya tinggal disini sudah kelas GSD itu Oh, waktu masih ada suaminya tidak disini? Iya, tidak Kita tidak disini Tidak disini Therefore Oh, temannya Halo Halo, halo Usaha apa itu? Obat 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 Ibu Iya, suami kan teruskan Sekarang? Iya, masanya diperti pasal di Mangboro Melanjutkan usahaan ya? Iya Untuk Ada usaha Iya Uang-Uang-Uang-Uang Setelah mendapat keterangan yang cukup Pak Marsen langsung menghubungi pihak terkait Yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Palu Berhubung kami yang hadir tidak ada yang memiliki keahlian di bidang medis Sehingga hal ini perlu kami teruskan ke pihak terkait Dan Pak Marsel menyimpulkan kondisi ibu tersebut adalah darurat Yang perlu segera secepat mungkin mendapat tindakan medis Maksudnya mau peduli dan Maksudnya ada gerakan juga Maksudnya ada gerakan juga Karena tidak ada yang menjaganya Dan beliau tidak mau merepotkan orang yang berada di sekitarnya Untuk menjaganya di rumah sakit Sementara kita melihat Pak Marsel Terus-menerus menghubungi pihak terkait Anda segera mungkin datang untuk mengecek kondisi ibu Mariati Oh tapi ibu dari kecil Dari kecil dari Makassar Di Makassar Iya Umur berapa ibu kemarin ibu? Di Palu Di Palu Tahun 81 saya masuk di Pukapalu Sama siapa ibu? Orang tua? Sama ini bapak Oh Di keliling abu Sampainya saya masuk di sini tahun 85 Dari anaknya adiknya Mila itu Saudaranya ibu berapa ibu? Saudara itu Satu mama Satu Jadi ada dua ya? Iya Sekarang di mana dia ibu? Saudara satu mama Di Surabaya Surabaya Suduarjo Sudarjo Biasa beku telpon? Biasa 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 punya tasa sudah meninggal Dipanggil ibu siapa biasanya? Orang Nenek Tante siapa? Tante Ati Tante Ati Gode Oh dulu Gode? Jadi disini kenal dibilang Tante Ati Dan saudara Beberapa saat kemudian Ada respon dari pihak terkait Yaitu Dinas Sosial Kota Palu Mengirim utusannya untuk Melihat langsung kondisi Nenek Ati Dan Pak Marshal Dan Pak Marshal langsung Menerima beliau dan memberikan penjelasan singkat tentang kondisi Hasil pantauan beliau Tante Ati Gode Dan Pak Marshal Jadi tolong Dibanggulah Saya juga ada panggulah Kesiapaan Saya juga ada panggulah Kesiapaan Tentu Dapatkan Bukal saya juga Sebagai wakil yang mereka Ya saya harus Sambil tinggalkan Tolong dibanggulah Dibanggulah Mau tidur deh Tidur bisa Dia cuma tidur Dibur begini Tidur begitu Supaya Dia punya anak Ini bisa doang-doang Karena memang kemarin Dia dibawa Karena waktu banjir Lanjut Kita kemarin Masalah kisih Masalah kisih Ada kisih ya Ada kisih ya Ada kisih ya Saya cuma tanya Saya coba Dan dinas kesehatan Juga telah mengirim Utusannya Dan telah melakukan Pemeriksaan awal Kondisi nilai ati ini Pak Marcelinus berhasil Membujuk nenek anti Untuk mau dirawat Di rumah sakit Dan mengkoordinir Tetangga yang Bersedia untuk Bergilir menjaga beliau Apabila Benar-benar beliau Mau dirawat Di rumah sakit Dan menitip pesan Apabila Respon dari pihak terkait Lambat Jangan segan-segan Untuk menghubungi beliau Demikian pernyataan Pak Marcel Ya saudara Inilah yang terbaik Yang bisa kami lakukan Demi untuk Membantu nenek Ati Agar Pulih dari penyakitnya Saudara Sebenarnya ini adalah Persoalan biasa di masyarakat Namun terkadang Masyarakat tidak mampu Untuk Mengambil keputusan Menghubungi pihak terkait Ketika menghadapi Masalah-masalah Seperti ini Semoga Apa yang kita harapkan Dia memulihkan Kondisi kesehatan Dan ini Dapat terlaksana Dengan baik Dan kami juga akan Mengakhiri Perjalanan kami Di Daerah ini Dan Pak mit ke masyarakat Dan Melanjutkan perjalanan Dinas Sosial Saudara dalam Tampilan layar Beginilah kondisi Di daerah ini Tinggiran sungai Palu Merupakan Pemukiman padat Yang terdiri dari Berbagai macam Penduduk Dengan berbagai macam Latar belakang mereka Terima kasih Selamat menikmati 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 Saudara sekalian, hari berikutnya kami datang lagi ke rumah nenek Ati. Dan ternyata nenek Ati benar mau diperiksa di rumah sakit anggap perapalung, tapi dia tidak mau rawat inap. Dan akhirnya dibawa lagi ke rumah, dan secara umum kondisi beliau adalah ada bermasalah di bagian ginjal. Seharusnya beliau ini mendapatkan layanan cuci darah, tapi beliau belum bersedia. Namun kami berupaya untuk menyetinkan ke beliau bahwa cuci darah itu penting untuk penanganan kondisi beliau yang dialami saat ini. Dalam menjalani perawat jalan beliau ini, yang sangat penting, yang beliau butuhkan adalah kursi roda dan oksigen. Sambil menunggu kapan beliau bersedia untuk melakukan tindakan cuci darah. Kursi roda yang ada di rumah beliau adalah kursi roda yang sudah rusak dan merupakan penjaman dari orang lain. Kemudian, tindak lanjut daripada kondisi Ibu Mariati atau Nenek Mariati ini adalah bagaimana agar BLT dan tunjangan lainnya yang berhak Ibu Ati dapatkan, sedang diproses oleh Bapak Marsilin Nuspesapa. Saudara, saat menjemuk Ibu atau Nenek Ati ini, tiba-tiba tetangga Nenek Ati menyampaikan ke Pak Marsil bahwa ada seorang lagi yang sedang sakit tapi tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan saat ini Pak Marsil menuju ke rumah Ibu tersebut. Bapak tersebut menderita strok, sudah pernah melakukan perawatan tapi belum pulih. Dan saat ini beliau sudah tidak mau lagi untuk memeriksakan kondisi keadaannya ke dokter atau rumah sakit. Pak Marsil dan kami membujuk beliau untuk mau dirawat di rumah sakit tapi beliau bersekeras untuk tidak mau dan pasrah dengan kondisinya yang ada. Kami kembali lagi ke rumah Nenek Ati untuk berpamitan sambil memberikan semangat kepada Nenek Ati agar sesederah mungkin mau dan bersedia untuk melakukan cuci darah. Kami yakinkan kepada beliau bahwa cuci darah itu tidak sakit dan sangat penting untuk memulihkan kesehatannya. Selamat berjuang Nenek Ati, semoga lakas sengguh ya. Tapi ujung-ujungnya itu harus cuci darah Bu, harus mau. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.